Intro Anda pasti sering mendengar mitos tentang kucing yang memiliki sembilan nyawa? Ya, entah sejarah dari mana, namun sejak dulu kucing memang terkenal sebagai salah satu binatang yang seringkali beruntung selamat dari sebuah kecelakaan sehingga sering disebut memiliki sembilan nyawa Ya, menurut beberapa informasi, kucing memiliki sistem keseimbangan dan koordinasi yang luar biasa sehingga ketika jatuh, kucing akan segera menempatkan kakinya di bawah, merenggangkan kakinya, dan bersiap mendarat Saat bersentuhan dengan tanah, kaki kucing juga akan ditekuk sehingga memperkecil efek jatuh Selain itu, kucing juga memiliki terminal velocity, yaitu kecepatan jatuh maksimum 60 mil per jam sehingga semakin tinggi kucing jatuh, maka jumlah tulang kucing yang partah akan menurun Karena pada saat jatuh, kucing akan membuat tubuhnya rileks sehingga ketika jatuh tidak akan terasa sakit Namun apa jadinya jika manusia yang jatuh dari ketinggian? Sudah pasti nyawa manusia tersebut tidak akan selamat atau paling tidak manusia tersebut akan menderita luka parah dan menderita seumur hidupnya Tapi ternyata dalam dunia ini masih ada beberapa manusia yang berhasil selamat dari kecelakaan yang mematikan sehingga mereka sering disebut memiliki bernyawa banyak Dan berikut ini spotlightlah perangkuknya khusus untuk Anda Cinta pertemuan manusia bernyawa banyak datang dari negara Inggris Seorang pria bernama Chris Hager berhasil selamat dari sebuah kecelakaan yang menyebabkan dirinya jatuh dari ketinggian 67 meter Suatu hari Chris yang berprofesi sebagai seorang membersih kaca bangunan sedang membersihkan jendela di Silver Tower Blocks Inggris Ketika berada di lantai 22, tiba-tiba saja Chris terpreset dan dengan cepat tubuh Chris melayang jatuh ke bawah Namun keajaiban terjadi Tubuh Chris tidak jatuh ke jalanan namun jatuh di atas kak sebuah mobil Setelah jatuh dan berhasil mendarat dengan selamat, Chris langsung dapat berdiri dan membersihkan debu yang menempel di tubuhnya Kepada orang-orang yang sedang mengurumuninya, Chris mengatakan jika dirinya baik-baik saja Agar lebih mendapat pastian akan kondisi tubuhnya dan khawatir akan terjadi apa-apa pada tubuhnya Chris pun segera melakukan peperiksaan ke dokter Dan menurut dokter yang memeriksanya, kondisi tubuh Chris memang baik-baik saja walaupun telah terjatuh dari ketinggian Sebuah kecilakan pesawat biasanya memakan korban yang tidak sedikit Namun kisah dari seorang wanita bernama Julian Diler ini menjadi salah satu bukti bahwa keajaiban itu memang ada Kisah ajaib yang menyelamatkan jiwa Julian terjadi setelah upacara kelulusan SMA-nya Tepatnya di malam Natal 24 Desember 1971 Saat itu Julian bersama dengan sang bunda berada dalam pesawat Lansal 508 Yang akan bawa mereka terbang ke Peru untuk merayakan Natal bersama sang ayah Namun ketika sudah hampir dekat dengan tujuan, tiba-tiba saja pesawat terjebak dalam badai yang cukup besar Besarnya ingin badai membuat pesawat meledak di udara dan terjatuh ke dalam hutan hujan Peru dari ketinggian 10.000 kaki Ajaibnya Julian yang saat itu masih berumur 17 tahun berhasil selamat dan terikat kuat pada kursi penumpang Namun Julian menderita patah tulang, lengan yang robek dan luka di bagian matanya Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Julian mencoba mencari sang bunda dan penumpang lain yang masih hidup Namun setelah mencoba mencari, dari 92 penumpang pesawat, tak hanya Julian lah yang masih hidup Sadar bahwa hanya dirinya yang selamat, Julian pun mencoba menyisir hutan untuk mencari sungai Menjadi putri dari seorang ahli zoologi terkenal di dunia, yaitu Helms Wilhelm Membuat Julian tidak asing dengan kehidupan hutan Amazon Hal inilah yang akhirnya membuat Julian dapat menyelamatkan diri Setelah hampir 10 hari lamanya Julian mencari sungai dengan luka-luka di tubuhnya Julian akhirnya berhasil menemukan sebuah kapal yang sedang berlabuh di sungai Akhirnya Julian berhasil diselamatkan oleh seseorang yang berhasil menemukannya Kisah Julian yang sangat menginspirasi ini pun kemudian dibuat dokumenternya Yang berjudul Wings of Hope oleh Tulsisi Jerman pada tahun 2000 Shaina Richardson adalah seorang skydiver amatir yang sedang mengikuti kursus skydiver dari kekasihnya sendiri request Terasa telah cukup belajar, pada tahun 2005 Shaina pun mempersiapkan terjun solo pertamanya dari ketinggian 3.000 meter Sesuai dengan standar keselamatan bagi para skydiver, Shaina pun dilengkapi dengan parasut dan pengaman Namun sayang ketika sudah berada di udara, parasut Shaina tiba-tiba saja tidak dapat terbuka Dengan posisi tubuh seperti kincir angin, Shaina terjun bebas dan terempas dengan keras ke daratan Dengan posisi wajah yang menghentam tanah terlebih dahulu membuat banyak orang mengira jika Shaina tidak berhasil selamat Namun Tuhan memiliki kehendak lain Setelah dilarikan ke rumah sakit terdekat, diketahui Shaina telah selamat dan hanya menderita letak pada tulang dan juga selangsangannya Tidak hanya itu, keajaiban juga benar-benar terjadi dalam diri Shaina Karena saat jatuh, sebenarnya Shaina dalam keadaan mengandung seorang bayi Setelah diperiksa, dokter meyakinkan Shaina jika kondisi kandungannya baik-baik saja dan sang jebang bayi dalam keadaan sehat Kisah manusia bernyawa banyak yang terakhir dialami oleh seorang pemuda bernama Denny Yamashiro pada 22 Desember 1985 Saat itu Denny bersama dengan sang kekasih sedang menjalani liburan dengan mendaki gunung Luanu Pali di Hawaii Karena sudah terbiasa mendaki gunung, maka Denny pun tak merasa khawatir ketika sang kekasih memutuskan untuk meneruskan perjalanan untuk mendaki tanpa didampingi Denny Namun tanpa diduga, kekasih Denny tiba-tiba saja tersesat di jalan Karena merasa khawatir, Denny pun memutuskan untuk melakukan pencarian dan misi penyelamatan seorang diri Sayangnya di tengah jalan, Denny yang saat itu masih berusia 18 tahun, tiba-tiba saja terjatuh ke dalam jurang dengan kedalaman 91 meter Saat jatuh, kepala Denny sebal terantuk batu dan menyebabkan luka yang cukup parah Saat tim penyelamat lain berusaha memberikan pertolongan pada Denny, dirinya jisah semakin jatuh ke bawah sejauh 30 meter Karena kali pengaman yang dikenakannya tidak dapat menahan berat badan Denny saat itu Untungnya Denny kemudian berhasil diselamatkan dan mengalami beberapa luka dalam di tubuhnya Serta luka retak pada tulang kepala yang mengakibatkan kerusakan pada otaknya Dan menirsa itulah tadi beberapa kisah menarik tentang beberapa manusia bernyawa banyak Yang namanya kecelakaan memang tidak bisa dihindari Namun seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan Lebih baik Anda selalu bersiapkan diri dengan baik untuk memperkecil kemungkinan kecelakaan Dan yang pastinya harus selalu Anda lakukan adalah berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu Agar dapat selamat dan terhindar dari kecelakaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.